Intro Istri Bupati Sidrap Dola Mando, Mulyani Dola Mando meninggal dunia di rumah sakit umum pusat Wahidin Sudirohusodo Jumat 11 Desember 2020 Dola Mando yang mendengar istrinya meninggal dunia langsung mendatangi rumah sakit Mulyani Dola Mando dikebarkan meninggal dunia sekitar pukul 9 pagi tadi Sebelumnya, almarhum dirawat di rumah sakit Arifin Nukmang, Kabupaten Sidrap akibat penyakit gula Setelah beberapa hari dirawat di sana, almarhum sempat menjalani tesuap dan hasilnya almarhum positif COVID-19 Istri Bupati Sidrap tersebut kemudian dirujuk ke rumah sakit Unhas terlebih dahulu kemudian dirujuk lagi ke rumah sakit Wahidin Makassar Salah satu anak almarhum yang dikonfirmasi membenarkan bahwa sang ibu terkonfirmasi COVID-19 Ia mengaku sebelum meninggal dunia, almarhum masih sadarkan diri dan bisa berkomunikasi dengan baik Dan sempat swab dan hasil swab dia terkonfirmasi positif Berdasarkan anjuran pemerintah kalau tidak ada hal seperti ini, kemudian dia harus dirujuk Itu untuk pelayanan, tidak bukan pengobatan dibawa oleh rumah sakit Unhas Setelah dirawat di rumah sakit Unhas, tim dokter di sana, almarhum menyaksikan untuk dibawa ke sini Di wakilin untuk dilakukan penanganan lebih lanjut Jadi almarhum di sana kurang memadai untuk dilakukan penanganan Meskipun almarhum terkonfirmasi positif COVID-19, rencananya Mulyani akan dikebumikan di kampung halaman di Kabupaten Sidrap Berdasarkan permohonan keluarga yang meminta almarhum dimakamkan di Sidrap Tim gugus Sidrap mengajukan permohonan ke tim gugus Provinsi Sulawesi Selatan Dari Kota Makassar, Suparman, Fajar.co.id melaporkan